kemudian untuk shutter speednya bisa kita atur mulai satu perseribu detik sampai 32 detik jadi kalian bisa untuk foto Milky Way atau bisa juga untuk light rail Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim masih di Kim TV Official dalam kesempatan kali ini saya akan mereview kamera dari Redmi Note 8 fiturnya apa aja langsung simak video berikut ini sampai habis namun sebelum kita lanjutkan ke videonya bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung kemanjuan channel ini Oke teman-teman langsung saja simak video ini sampai habis Oh ya sebelum kita lanjutkan Redmi Note 8 terdapat 4 kamera di di belakang Oke langsung saja kita coba fitur kamera dari Redmi Note 8 untuk kamera bawaannya fiturnya nah apa aja langsung saja simak video ini sampai habis Oke teman-teman coba saya masuk ke kamera nah di kamera sendiri disini ada dari pojok ya dari pojok sini ada gerak lambat atau slow motion ya jadi ada slow motion slow motion disini 120 fps sampai 240 fps kemudian untuk disini ada video singkat di sini kalian bisa kasih background juga ya untuk background videonya bisa kalian upload di tiktok atau di Instagram dan lain-lain di sini ada juga stiker ya ini ada tiktok magic stiker kemudian disini video ya jadi di video ini kalian bisa satu kalau satu ini berarti normal kalau dua kali kali ini berarti ngezoom dua kali kalau 0,6 ini berarti wet angle ya jadi kalau wet angle seperti ini kemudian ini normal kalau normal begini ngezoom kalau ini wet ya kalau ini dua kali zoom jadi ada tiga mode kemudian Hai kemudian disini ada makro Hai jadi di mode video juga ada makro coba kita tes makronya Hai sampai sedetail apa Hai nah ini makronya teman-teman Hai detail banget ya untuk makronya kita coba Hai nah seperti ini ini video makronya hai 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 jadi keutamanya termasuk itu ada makro kemudian disini foto foto-foto sama ini ada air Hai ini kalau airnya kita hidupkan dia akan detek Hai sesuai yang ada di hadapan dia kalau kita moto apa karena objeknya hijau objeknya daun maka disini dia secara otomatis pindah ke daun coba kita arahkan ke sini eh mana tadi Hai ini ya Hai disini enggak detek dia kalau kita ke daun sana dia langsung muncul gambar daun di sini Hai Sama ada wet angle juga 0,6 kemudian ini satu kali normal kemudian ini dua kali Hai disini juga ada makro ya ada lensa makro juga hai 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 sama coba kita tes Hai untuk detailnya sampai seberapa coba kita cari huruf yang sangat kecil Hai nah ini ini pakai lensa makro sangat jelas ya huruf yang kecil kelihatan banget Hai nah ini lensa makro nya cukup detail kita coba lagi Hai nah ini kelihatan pori-porinya temen Hai kemudian Hai kemudian di sini ada filter kemudian di sini ada di potify ya kita bisa atur di sini Hai kita bisa atur disini Hai untuk kamera depan Hai seperti ini temen-temen ini untuk kamera depannya hai 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 kemudian di sini ada 48 megapiksel Hai di mode ini kalian nggak bisa ngezoom ya di mode 48 MP kalian nggak bisa ngezoom jadi fix hanya Hai begini aja kita coba foto Hai hasilnya seperti apa Hai ya hasilnya bagus teman-teman ini untuk yang 48 MP hai 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 di sini ada filter Hai kemudian mode potretnya Hai untuk mode potret disini hai 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 untuk mode potretnya bisa diatur untuk Aperturnya bisa kita atur disini jadi Hai blurnya sampai seberapa bisa kita atur bisa kita kurangi bisa kita tambah untuk blurnya Hai ya Nah seperti ini teman-teman Hai kemudian di sini ada malam hari atau mode malam Hai nanti kita coba di luar ya nanti saya sertakan untuk hasil-hasil fotonya di belakang kemudian ada model panorama Hai dan yang terakhir ini yang spesial adalah ada mode Pro jadi mode Pro nya disini Hai untuk Hai white balance nya seperti biasa ya kemudian untuk fokusnya bisa kita atur mulai makro sampai 100 infinity Hai jadi mulai 0 sampai 100 untuk fokusnya Hai atau makro sampai tak terbatas infinity Hai kemudian untuk shutter speednya bisa kita atur mulai satu perseribu detik sampai 32 detik Hai jadi kalian bisa untuk foto Milky Way atau bisa juga untuk light trail Hai kemudian disini untuk isonya mulai 100 sampai 3200 untuk isonya Hai jadi bagi kalian yang suka fotografi tapi tentunya ini sangat sangat berguna fitur di mode Pro ini kemudian disini ada lensanya pilihannya yaitu ada makro Hai kemudian ultrawide kemudian white makro makro ya makro kita dekatkan semakin bagus hasilnya kemudian disini ada ultrawide dan ada white kemudian disini ada pilihan 48mp eh sorry mana tadi nah ini ada 48mp kemudian disini ini ini ada filter nah seperti itu teman-teman untuk resolusi videonya mulai 720p 30fps kemudian 1080p 30fps 1080p 60fps dan 4k 30fps ini untuk kualitas videonya oke saya kira itu video kali ini untuk video review kamera dari Redmi Note 8 mudah-mudahan video ini bermanfaat nanti untuk hasil-hasil kameranya saya kita taruh di paling belakang terima kasih 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 jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik like kemudian kalian share ke sosial media kalian dan jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini Oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh